Intro Untuk menyuplai stok darah di kantor Palang Merah Indonesia, Kabupaten Blitar yang jumlahnya mulai menipis akibat dampak COVID-19, ratusan personil dikerahkan untuk melakukan donor darah masal. Khoirudin, petugas PMI Kabupaten Blitar mengatakan, di musim pandemi COVID-19, PMI mengalami penurunan drastis untuk melakukan donor darah akibat tidak melakukan jemput bola. Sebelum pandemi, setiap bulannya PMI Kabupaten Blitar bisa mengumpulkan darah sebanyak seribu kantong, sementara saat ini turun hanya 600 kantong darah saja. Harus hangat, bisa dijelaskan Pak? Biasanya kalau untuk kelompok donor yang kita itu jemput bola di desa-desa, di kecamatan, itu banyak yang di-cancel karena kan kita nggak boleh berkumpul terlalu banyak. Jadi, untuk stok di PMI Kabupaten Blitar untuk darah selama pandemi ini menurun. Dari yang bulan normal atau sebelum pandemi itu, kita itu untuk satu bulannya kurang lebih seribu. Kita mengambil darah seribu. Selama pandemi itu sekitar 600-700 itu mentok. Dan cuma 550-an gitu. AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya Kapolres Blitar mengatakan, donor darah masal oleh anggota dilakukan untuk menyumplai stok darah yang saat ini PMI Blitar yang jumlahnya mulai menipis. Selain itu, donor darah masal sebagai rangkaian HUT lalu lintas ke-65. Kami, Kores Blitar, melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka hari Bayangkara lalu lintas ke-65. Jadi, kegiatan ini dimasukkan adalah untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan darah. Apalagi saat ini dalam ada virus COVID-19. Sehingga kegiatan dari lalu nanti sini kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kami dari Polis Blitar siap membantu PMI dalam membantu menyediakan darah bagi masyarakat kita semua. Saat ini jumlah darah di PMI Kabupaten Blitar golongan darah A 26 kantong, golongan darah B 24, golongan darah O 17 kantong, dan golongan AB sejumlah 21 kantong. Dari Blitar Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.